Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lukas TV Menyelabung Anda Kali ini Pak Blanko Lukas TV Dalam Ramadan ini Menghasilkan acara Kultu Dimana Diisi oleh beberapa Ustaz Dari beberapa pantai Dan tokoh Dan Sahabat Lukas TV Kebetulan Kali ini yang mengisi Kultu di perdana Adalah Seorang Ustaz Dan Juga Kebetulan Beliau Menyatakan Sebagai Wakil Dari Partai Pekanis Sudah Bakah beliau Inilah Haji Selanjutnya Pentang Semoga Aku Menjaga Pentang Buat Kita Semua Bulan Ramadhan Selamat Mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladih Anzal Al-Quran Undal-Lin Nasi Wabayyina Demi Anggudawan Bismillahirrahmanirrahim Kutiba Al-Alaikum Al-Siyam Kama Kutiba Al-Ladih Namin Qablikum La'andakum Waqala Rasulullah Sallallahu Al-Fatihah Mansa Maramadhan Iman Wahdi Saban Wafir Al-Fatihah Waqala Rasulullah Sallallahu Al-Fatihah Masa Maramadhan Iman Wahdi Saban Wafir Al-Fatihah Warga Ciladoni Yang saya cintai Pemirsa Lugas Tipian Perubahan Hari ini Adalah hari Pertama Kita memasangkan Ibadah Saum Di bulan Ramadan 1443 2022 Ramadhan Ramadhan Adalah Satu bulan Kebahagiaan Ramadhan Adalah Bulan Kemenangan Ramadhan Adalah Bulan Ampunan Ramadhan Adalah Bulan Kesuksesan Tiada Keindahan Ramadhan Yang Tidak Bisa Kita Nih Begitu Banyak Keindahan Begitu Banyak Kemuliaan Keutamaan Kehebatan Keajaib Satu bulan Dictat Jadi Pribadian Di bulan Ini Dosa Kita Dibersihkan Diampuni Bahkan Dosa-dosa Sebelumnya Diampuni Alah Subhanahu Wata'ala Jika kita Saum Dengan Iman Mengharap Rira Allah Dari Saban Terus Diri Diri Kita Bulan Ramadhan Ini Bulan Dimana Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup Bulan Ini Syetan Dibelengu Bulan Ini Amal Pahala Amal Seolah Dilipat Ngadakan Di Bulan Ini Dimana Amal Sunnah Dihitung Seperti Amal Wajib Dan Amal Wajib Dihitung 70 Kali Bulan Ini Bulan Ditambahkannya Rizki Orang Orang Mek Bulan Dimana Setiap Nafas Adalah Ibadah Bahkan Tidurnya Orang Yang Salm Ramadhan Juga Ibadah Lebih-lebih Salmnya Di Siang Hari Ibadah Malam Harinya Dengan Telawih Bikirnya Istighfarnya Bahkan Membaca Ayat Al-Quran Di Bulan Ini Sangat Diutamakan Syahrul Ramadhan Ladi Ruzi Raffi Al-Quran Mudalin Nasi Wabayi Nasi Bina Buda Wabayi Puan Ramadhan Al-Quran Diturunkan Ya Al-Quran Mudalin Nasi Petunjuk Bagi Manusia Mudalin Nasi Wabayi Nasi Bina Buda Wabayi Penjelas Dari Petunjuk Petunjuk Itu Dan Pembeda Dalam Kehidupan Kita Jadi Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilahi Wallah Allahuakbar Berterima kasih Kepada Allah Usia Kita Sampai Di bulan Ramadan Kita Diberi Kesempatan Usia Kita Diberi Kesempatan Diri Kita Menikmati Ramuan Ramadan Menikmati Hidangan Ramadan Menikmati Oleh Ramadan Menikmati Hadiah Terbaik Ramadan Kita Diberi Kesempatan Menikmati Jamuan Jamuan Sangat Istimamal Di bulan Ramadan Betapa Indahnya Kita Menikmati Sahur Bersama Keluarga Dan Betapa Nikmatnya Kita Beristighfar Di Waktu Setahur Meminta Ampun Bertawbah Kepada Allah Ruku Dan Sujud Di Waktu Sahur Adalah Mas Waktu-waktu Yang Sangat Indah Betapa Nikmatnya Kita Bisa Berjamaah Bersama Seluruh Kaum Muslimin Di Mesin Allah Betapa Betapa Indahnya Kita Berjikir Berwirid Dan Kemudian Membaca Al-Quran Lakukan Kajian Kajian Keislaman Kajian Kajian Yang menambah Iman Dan Takwa Kita Siang Harinya Kita Menahan Diri Menahan Hawa Nafsu Kita Mengendalikan Diri Kita Mengendalikan Hal-hal Yang Membatalkan Sahum Mengendalikan Hal-hal Yang membuat Sahum Ini Tidak Bermakna Bahkan Mendalikan Lisan Semakin Bisa Kita Mendalikan Lisan Kita Mendalikan Lidah Kita Insyaallah Kita Selamat Apabila Kita Bisa Mendalikan Hawa Nafsu Syahwat Kita Insyaallah Kita Bisa Selamat Dan Ramadan Mengajarkan Kita Mengendalikan Syaitan Dijauhkan Syaitan Dibelenggu Tidak Ada Pintu Masuk Bagi Syaitan Bulan Ramadan Bulan Dimana Tidak Ada Kemahsir Begitu Bulan Ramadhan Ada Bulan Dimana Kita Diminta Untuk Bersedekah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Bersedekah Begitu Murahnya Di Bulan Ramadhan Beliau Bersedekah Dengan Banyak Di Bulan Ramadhan Beliau Bersedekah Seperti Angin Yang Bersemilir Kita Jadikan Bulan Ramadhan Bulan Soleritas Bulan Dimana Tidak Ada Kesusahan Karena Kita Saling Bersedekah Kita Saling Memberi Kita Saling Memberi Makan Orang Yang Berbuka Puasa Kita Menyiapkan Menu Untuk Orang Yang Berbuka Puasa Bersedekahlah Jika ada Masih Uang Di Kantong Kita Di Saku Kita Di Dompet Kita Di Rekan Kita Mari Bersedekah Sebelum Datang Kematian Kepada Kita Dimana Kematian Itu Melahirkan Penyesalan Orang Yang Meninggal Hidup Lagi Agar Dia Bisa Bersedekah Dan Jadi Mari Kita Rakhir Kemenangan Ini Dari Awal Ramadan Hingga Akhir Mari Kita Atur Wakti Tenaga Kita Agar Kita Mendapatkan Kemuliaan Dari Awal Hingga Akhir Ramadan Dan Ampun Allah Bersama Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh